Pemerintah memutuskan membuka kembali kegiatan belajar mengajar secara tatap muka per Januari 2021, meskipun masih dalam pandemi COVID-19. Terkait hal tersebut, pimpinan DPR RI mengimbau pemerintah untuk benar-benar menyiapkan fasilitas yang memenuhi standar protokol COVID-19 di setiap sekolah. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang ditemui di Gedung Nusantara 3 Senayan, Jakarta baru-baru ini mengatakan, sektor pendidikan memang termasuk yang paling terdampak dari pandemi COVID-19, di mana tentunya dapat mempengaruhi kualitas dari pendidikan. Sufmi Dasko juga berpendapat mengenai akan diaktifkannya sekolah tatap muka di bulan Januari mendatang. DPR mengimbau pemerintah untuk benar-benar menyiapkan fasilitas yang ada di sekolah yang sesuai dengan standar COVID-19. Sektor pendidikan memang termasuk yang paling berat terdampak dalam pandemi COVID-19. Ya memang kita juga harus menjaga kualitas pendidikan, kualitas pendidikan anak dan kuantitasnya. Dasko pun berpendapat, keputusan memulai sekolah tatap muka harus dilakukan melalui tahapan yang cermat demi generasi bangsa. Nah oleh karena itu apabila memang di bulan Januari itu akan diaktifkan sekolah, itu kita minta kepada pemerintah untuk benar-benar menyiapkan fasilitas yang ada di sekolah-sekolah yang memenuhi standar protokol COVID-19 dan juga kepada guru. Zikri dan Denus, TVR Parlemen, melaporkan.